Bab 3386-3390 Sebuah embusan terdengar pada saat ini. Di antara leher dan napas Wu Yan, darah mengalir dari setiap noda darah. Melihat saudara perempuannya, Wu Yan mengulurkan tangannya. Kamu berani, roh pembunuh Wu Linglong langsung dilepaskan. Dewa dunia, penindasan yang kuat itu membuat para murid dunia suci di sekitar tidak dapat bertahan. Boom, ledakan keras terdengar saat ini. Pada saat ini, dampaknya menyapu tirai tipis platform hari itu. Tapi susunan batas langit dan bumi tidak bergerak. Si Eking berkata dengan senyum ganas, aku tidak berani. Aku tidak berani, mengapa kamu mendesaknya untuk bertarung denganku? Wu Yan, kami tidak punya keluhan denganmu saat itu. Ini akan menyakiti kami. Ini nasib buruk untukmu. Menggertak orang yang salah. Mati. Setelah minum, Si Eking menamparnya. Bang, dalam sekejap, darah menyembur. Tubuh Wu Yan meledak saat ini. Si Eking berdarah di mana-mana. Dia punya sendiri, tapi lebih banyak dari Yan. Tetapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Yang sudah mati. Meninggal di depan Wu Linglong dan langsung diledakkan oleh Si Eking. Tidak ada yang akan acuh tak acuh terhadap kekuatan seperti itu. Triple kill 5, rasanya terlalu luar biasa. Si Eking, di mulut Wu Linglong, kata-kata dingin terdengar. Mau balas dendam? Si Eking memandang Wu Linglong dan bersenandung. Kamu berani membalas dendam. Kamu yang berikutnya mati. Sebuah kata jatuh, dan napas Si Eking meledak. Dalam pikiranku, pakaian jiwa berubah dari tiga menjadi empat. Empat alam suci. Saat ini, Si Eking telah mencapai empat tingkat dunia suci. Cahaya memudar dan susunan batas menghilang. Si Eking berjalan selangkah demi selangkah. Mu Yun dan Meng Sui bergegas. Bajingan, kembali dan selesaikan denganmu. Mu Yun memarahi rendah. Apa? Aku merasa seperti mencuri pusat perhatianmu. Keluar. Saat ini, mereka melihat para murid Akademi Tiandau di sekitar mereka dan beberapa putra suci di sekitar Wu Linglong. Surga dan bumi. Wu Linglong, jangan khawatir. Aku akan menjadi anak Tuhan di masa depan. Jika ada arena tantangan seperti itu di Istana Putra, aku akan bertaruh denganmu. Si Eking mencibir. Tidak peduli seberapa kuat kakakmu, apakah dia sekuat aku? Saat itu, kamu harus memperhatikan untuk melindungi hidupmu sendiri. Wajah Wu Linglong dingin dan jari-jarinya mengepal. Kamu, mengapa, tidak mampu kehilangan, ingin membunuhku sekarang? Apakah kamu pikir aku tidak berani? Di dalam Wu Linglong, roh pembunuh dilepaskan. Para murid Akademi Anak-anak Suci tidak dapat membunuh murid-murid suci dunia sesuka hati. Tetapi bahkan jika Anda membunuh Si Eking, dapatkah pengadilan putra suci membunuhnya, Wu Linglong? Tidak. Hari ini, pria yang membunuh kakaknya tepat di depannya. Jika dia tidak bisa membidik musuhnya, bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang dari keluarga Wu? Si Eking, apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Pada saat ini, ki jahat Wu Linglong mengembun di tubuhnya. Wajah Si Eking berubah saat ini. Melalui, wanita ini gila, penggembala tua, kamu harus menghalangi, atau kita semua akan habis. Mu Yun menatap Si Eking, bagaimana dengan harga diri yang baru saja kamu bunuh? Sekarang, mengapa Anda memprovokasi dia ketika Anda mengetahuinya? Kakak perempuan Wu, surga dan bumi memiliki hidup dan mati. Mengapa kamu begitu marah? Tawa samar terdengar saat ini. Dengan platform langit dan bumi, kakak bela diri Jingze, Mu Yun melengkungkan tangannya. Ketika saya melihat pria itu, saya mengerutkan kening. Jingze, Si Eking, Jingziang, Su Heng, Ning Li. Kelima orang ini semuanya adalah murid penutup dihuan di halaman terowongan dan pembagian susunan. Jingze, sang pemimpin, adalah orang suci kesembilan di dunia. Dengan hanya satu kaki dari pintu, dia dapat mencapai ranah penghormatan dunia dan menjadi kebanggaan putra suci di halaman putra suci. Orang seperti itu tidak mudah dipindahkan. Jingze datang ke Mu Yun, Si Eking memandang Mu Yun, tersenyum dan mengangguk. Elder Martial Sister Wu, halaman tripot Batu Giok mendirikan platform surga dan bumi untuk kompetisi yang adil. Saya pikir Anda harus mengerti lebih baik dari saya. Jingze tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu, Wu Linglong berkata dengan dingin, saya belum melakukan apa-apa. Mengapa? Dengan mengandalkan martabat dekan divan, Anda ingin menjebak saya. Tidak, Jingze tersenyum lagi, ini hanya untuk mengingatkan kakak perempuan bela diri Wu. Wu Linglong tampak jelek dan menatap Mu Yun, Si Eking dan Meng Sui. Si Eking, ini belum berakhir. Akun antara kamu dan aku akan diselesaikan perlahan di masa depan. Wu Linglong pergi dengan marah. Saat ini, semua murid Akademi Tiandao tersebar satu per satu. Wu Yan dari Akademi Tiandao, dibunuh oleh Si Eking dari halaman terowongan. Masalah ini cukup untuk menggerakkan seluruh istana Yuding. Melihat semua orang pergi, Mu Yun melihat ke beberapa saudara senior Jingze. Terima kasih, saudara senior. Mu Yun memberi hormat dengan hormat. Bo Chah Bao, Jingze yang tersenyum dan memarahi. Kami adalah saudara bela diri. Jika kamu dalam masalah, kami akan keluar secara alami. Selain itu, saudaramu telah bertindak sesuai dengan peraturan platform Tiandi dan tidak melanggar peraturan. Jika Wu Linglong ingin melakukan sesuatu yang istimewa, dia sendiri yang akan mati. Tapi hati-hati nanti, Wu Linglong telah mendengar bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Tianyuan. Jika dia menyinggung Wu Linglong, diperkirakan Tianyuan juga akan membencinya. Mu Yun berkata tanpa daya, setidaknya itu adalah daftar orang suci dan putra teratas. Bukankah, si Ye Ching juga berkata saat ini, bagaimanapun, berhati-hatilah di masa depan dan cobalah untuk tidak keluar. Ya, Jingze memerintahkan beberapa kata, dan semua orang bubar. Mu Yun menatap si Ye King. Kamu anak laki-laki, kamu mampu. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Tantang Hu Yan, kamu benar-benar berani melakukannya. Gembala tua, kamu tidak bisa memandang rendah aku seperti itu, kan? Triple Rilem, bunuh lima, aku bisa melakukannya. Oke, ambil langkah santai, ambil langkah santai. Selain itu, jika kamu tidak membunuhnya sekarang, bagaimana anak laki-laki ini berani menerima tantangan kita ketika kamu dan aku mencapai lima tingkat suci? Si Ye King berkata dengan serius, dan fakta membuktikan bahwa saya masih sangat baik. Mengzui juga mengangguk dan berkata, ya, si Ye King sangat garang. Bagaimana kamu bisa menembus formula emas hitam besarnya pada akhirnya? Si Ye King melambaikan tangannya dan berkata, ini sepotong kue, sepotong kue. Mu Yun melihat mereka dan terdiam. Lain kali, aku akan bolak-balik antara menara pencerahan dan duduk di tebing jalan. Sekarang, kamu memiliki Sein Dunia 5 dan Sein Dunia 4. Tapi tetap jangan lengah, hati-hati mendung. Jadi begitu, Mengzui berkata sambil tersenyum, Tuan Zuge Zuhau juga memberitahu saya bahwa berlatih di kuburan guntur lebih baik daripada duduk di tebing jalan. Saya tidak akan pergi ke sana untuk duduk di tebing jalan. Si Ye King berkata sambil menyeringai, Akhirnya, saya bisa sampai ke lantai 4 menara pencerahan dan melihat kekuatan para murid di 4, 5 dan 6 Dunia Suci. Mengzui bergabung. Bagus, menara pencerahan, lantai 3, Dunia Suci, 1-3 tingkat. Lapisan keempat adalah 4-6 tingkat Dunia Suci. Tingkat ketiga adalah 7-9 tingkat alam suci. Bersama-sama, mereka dapat dianggap sebagai saling menjaga. Selain itu, bahkan jika Anda bertemu dengan generasi yang tak terkalahkan, Anda dapat memasuki kuburan guntur. Si Ye King tersenyum dan menatap Muyun. Gembala tua, kamu harus bekerja lebih keras dan berusaha untuk mencapai segi 4 suci secepat mungkin. Kalau tidak, kamu tidak bisa bermain bersama. Mendengar ini, Muyun menatap Si Ye King. Bunuh 5 kali lipat suci dan angkat ekormu ke surga. Percaya atau tidak, aku bisa mengalahkanmu sekarang. Si Ye King membuka mulutnya. Yah, selama ini, berlatihlah dengan jujur. Kudengar sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya. Si Ye King berkata dengan serius. Masalah besar, apa masalahnya? Si Ye King berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa dalam 100 tahun, rumah sakit Tiandao dan rumah sakit terowongan akan bersaing. Pada waktu itu, nama terowongan halaman terowongan adalah 100 teratas. 200 pemain ini akan berpartisipasi dalam final terkuat. Tak perlu dikatakan, hadiahnya kaya secara alami. Saya mendengar bahwa setiap saat, akan ada hadiah besar, dan dikatakan ada beberapa manfaat yang tidak diketahui. Untuk kali ini, tampaknya rumah sakit Yuding lebih memperhatikannya. Juga, sepertinya peristiwa besar akan terjadi di halaman putra suci. Lagi pula, ada banyak persiapan untuk tingkat tinggi di halaman Yuding. Mu Yun tercengang saat mendengar kata-kata ini. Kedua rumah akan bertarung. Pergerakan halaman putra, ini benar-benar untuk membuat sampel untuk persidangan anak laki-laki di pengadilan anak laki-laki. Apalagi kali ini, jika anak-anak akademi anak-anak suci benar-benar berpartisipasi, saya khawatir akan ada lebih dari empat kekuatan utama di wilayah Dong Hua. Pihak lain tidak akan acuh tak acuh. Namun, bagi Mu Yun, sebelum itu yang terpenting adalah meningkatkan kultifasinya. Bagaimanapun, Anda harus mencapai ranah Jizun terlebih dahulu dan menjadi putra akademi putra suci. Tiga terpisah, Mu Yun langsung menuju tebing sedau. Xie King dan Meng Zui memasuki menara pencerahan. Latihan itu membosankan sebagian besar waktu. Mu Yun siap menyerang empat dunia suci kali ini. Kematian Hu Yan memberinya informasi orang dalam ini. Duduk di tebing, Mu Yun dikelilingi oleh nafasnya. Dia tidak bergerak pada saat yang sama, rumah sakit Yuding. Di halaman putra, puncak sebuah gunung, pavilion dan istana ada di mana-mana, seperti surga, sunyi dan tenteram. Dan di puncak gunung, di antara taman. Bubusan bunga dan pepohonan membuat tempat ini penuh vitalitas dan kekuatan. Saat ini, sesosok duduk dengan tenang di taman. Belum lama ini, beberapa tokoh berkumpul. Di antara orang-orang itu, ada pria dan wanita, di sekujur tubuh, dan nafas mereka sangat kuat. Baru saja, beberapa orang berdiri di dekat taman, tetapi mereka tidak mendekat. Perlahan, sebuah suara terdengar di taman. Masuk, suaranya acu tak acu, tetapi ada perasaan tidak perlu dipertanyakan dan penolakan. Beberapa sosok memasuki taman satu per satu. Saat ini, Anda bisa melihat sosok yang duduk tegak di taman, mengenakan pakaian putih, dengan penompen dan benang sutra emas di tepinya. Di bawah sinar matahari, itu memantulkan cahaya keemasan yang redup, membuat pemuda itu terlihat seperti anak Tuhan. Wajah tampan pemuda itu keterlaluan, dan fitur wajahnya berpadu sempurna, yang membuat orang merasa sangat menarik. Sangat jarang bagimu untuk datang kepadaku bersama. Pria muda itu berbicara, saat ini, seseorang telah membawakan teh, dan orang-orang itu duduk bersila satu per satu. Kakak Tianxi, salah satu anak muda berkata, Wu Yan sudah mati. Begitu ucapan ini keluar, pemuda yang semula mengangkat cangkir teh itu berhenti di udara. Lima alam suci dari alam Wu Yan dan Yan Zhu lebih rendah dari murid-murid top di Akademi Tiandao, tapi siapa yang berani membunuhnya. Pemuda itu berkata perlahan, diceritakan bahwa seorang murid baru dari Akademi Trawongan bernama Xie Qing membunuh Wu Yan dalam kompetisi di platform Tiandi. Saat itu, Wu Linglong hadir dan bahkan hampir membunuh Xie Qing. Sayangnya, dia dihentikan oleh Jing Se dari Akademi Trawongan. Datang dan ceritakan keseluruhan cerita. Kakak Tianxi, apa yang harus saya lakukan? Liu Han, apa yang kamu katakan? Saudara Tianxi tidak menjawab secara langsung. Dia melihat seorang pria muda yang cantik di sisinya. Saudara Tianxi, Anda adalah yang pertama dalam daftar orang suci dan putra. Semua orang tahu bahwa Anda mengejar Wu Linglong, dan Wu Yan selalu membantu Anda. Tetapi sekarang, seseorang membunuh Wu Yan, yang tidak diragukan lagi memukuli wajah Anda. Petik 2, selain itu, Wu Linglong membenci ketiga orang ini karena kakaknya meninggal. Jika kamu membunuh ketiga orang ini, kamu akan memenangkan hati Wu Linglong. Petik 2, bunuh dua burung dengan satu batu. Mendengar ini, wajah Tianyu tetap tidak berubah. Kalau begitu, lakukan. Langit redup, hanya tiga murid suci. Dia tidak harus melakukannya sendiri. Cukup menjelaskan kepada orang-orang di sekitar Anda. Tianyu Yan berkata perlahan, karena kamu melakukannya, kamu harus melakukannya dengan baik. Aku ingat, apakah kamu mengolah Li Yuan Hang? Li Yuan, ketiga orang ini akan diserahkan padamu. Ya, beberapa orang pergi satu demi satu. Tianyu Yan meminum secangkir teh dan matanya tetap tidak berubah. Wu Yan, mati, bisakah kamu membantuku? Tianyu Yan menggelengkan kepalanya, berhenti berpikir dan terus berlatih. Di masa-masa awal ketiga orang suci itu, dia benar-benar tidak memperhatikan mereka. Sebagai pemimpin Akademi Putra Suci, dia dekat dengan alam penguasa dunia. Dia benar-benar tidak tertarik pada dua orang suci dunia. Halaman Yuding, seperti biasa, putra-putra pengadilan anak jarang muncul dalam jumlah besar. Ada banyak murid dari Akademi Tian Dao dan Akademi Teroongan yang pergi ke Menara Pencerahan. Rumah Sakit Kemanusiaan memiliki murid terbanyak dan juga yang paling ramai. Hari demi hari, dalam sekejap mata, satu tahun berlalu dalam sekejap. Menara Pencerahan, Lantai Keempat, Pemakaman Guntur. Boom, suara gemuruh bumi terdengar saat ini. Di kuburan Guntur, lautan Guntur bergulung. Di antara suara Guntur, sesosok tubuh keluar dari ladang ranjau dengan selamat. Arrai batas tiga tingkat, lima susunan langit guntur. Muyun tersenyum dan berkata, lima ribu pola batas akhirnya ditampilkan sepenuhnya. Selain itu, Zuge Zuhau juga mengangguk. Arrai yang bisa digunakan masih berbeda dengan yang digunakan dengan sempurna. Tahun ini, anak laki-lakimu, kamu bisa mengumpulkan 6.600 pola batas. Lima susunan goncangan langit guntur akhirnya sepenuhnya dikendalikan. Ketika kamu benar-benar mengendalikan susunan pola langit APS, itu adalah langkah maju. Ya, Muyun memandang Zuge Zuhau dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Senior, susunan batas tiga tingkat, dari seribu garis batas hingga sepuluh ribu garis batas. Arrai batas tingkat empat, sepuluh ribu hingga dua puluh ribu. Arrai batas lima tingkat, dua puluh ribu hingga empat puluh ribu. Arrai batas tingkat enam, empat puluh ribu hingga delapan puluh ribu. Mengapa susunan batas tujuh tingkat dimulai dengan seratus ribu jalan? Mendengar pertanyaan ini, Zuge Zuhu tersenyum tanpa jejak. Master larik batas level tujuh, dikenal sebagai master larik batas. Divisi ini disebut divisi ke-delapan. Divisi susunan batas sembilan tingkat adalah master besar dari susunan batas. Dikatakan bahwa sebelum itu, ada master susunan kekaisaran. Makhluk ini sebanding dengan para master. Master, master, dan master hebat sejajar dengan yang kuat di tingkat master. Tentu saja, persyaratannya berbeda. Zuge Zuhu berkata dengan serius, selain itu, Anda juga telah menemukan bahwa susunan batas bukan hanya pengaturan susunan, tetapi juga fungsi mengunci ruang, karena seni bela diri batas dapat menembus penghalang ruang. Level dominan lebih kuat pada saat ini, jadi untuk master, master, dan master hebat, Arrai memiliki kontrol yang lebih besar. Kontrol yang lebih besar, Mu Yun mengangguk. Pada saat perang dunia pertama di surga ke-9, susunan Dugu Ye memberinya perasaan sederhana. Tapi kekuatannya luar biasa, ada terlalu banyak perbedaan di antara mereka. Mu Yun, itu tidak baik. Saat itu, tangisan terdengar. Meng Zui terbang ke kuburan buntur. Apa masalahnya? Si Eking dikepung. Meng Zui bergegas. Dikelilingi, Zuge Zuhu tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu telah menyebabkan banyak masalah akhir-akhir ini. Pergi dan biarkan mereka melihat betapa kuatnya master susunan batas yang aku ajarkan pada orang tua itu. Mu Yun mengangguk. Mereka pergi bersama. Setahun yang lalu, Mu Yun tidak tutup lama, yaitu mencapai empat alam suci dunia. Kemudian mereka berlatih bersama di lantai empat bersama Si Eking dan Meng Zui. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di kuburan buntur, berlatih susunan batas, dan keluar sebulan sekali untuk bertukar pengalaman dengan beberapa saudara senior dan dekan divan. Si Eking dan Meng Zui berlatih di kuburan buntur. Awalnya sepi, namun seiring berjalannya waktu, ketiganya menemukan bahwa mereka diawasi. Perasaan ini sangat kuat sampai kelompok murid pertama menembak. Murid Akademi Tiandau, jangan menebak, karena diem. Tahun ini, ketiganya bertemu tiga atau empat gelombang. Bertarunglah jika Anda bisa, dan larilah ke kuburan buntur jika Anda tidak bisa. Namun, nanti, dengan peningkatan kekuatan susunan batas muyun, tidak ada masalah yang tidak bisa dikalahkan. Lagi pula, di lantai empat, hanya murid dari empat, lima dan enam alam dunia suci yang bisa naik. Seluruh halaman Tiandau dan halaman terowongan berjumlah lebih dari empat belas ribu murid. Empat, lima dan enam tingkat dunia suci berjumlah dua atau tiga ribu orang. Orang-orang ini tidak bisa didorong untuk membunuh mereka bertiga. Jadi kemudian, semakin sedikit intersepsi. Sekarang, itu datang lagi. Mengzui tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kali ini ada banyak orang, dua belas. Selain itu, ada tiga dari enam alam suci. Saya mendengar awan, begitu juga saya. Tampaknya Wulinglong benar-benar gila, kata muyun tak berdaya. Lebih dari itu, Mengzui buru-buru berkata, Lisiang menanyakan tentang berita itu. Putra Tianyuan juga mengirim seseorang untuk membunuh kita. Tianyu Yan bergerak. Banyak murid Akademi Tiandau dan Akademi Terowongan tidak bisa. Ketika muyun mendengar pidatonya, dia juga mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Lebih baik kacau. Sangat membosankan untuk tidak kacau. Si Eking, bisakah kamu bertahan? Ajak mereka jalan-jalan. Kita lebih baik dari mereka di dekat kuburan guntur. Mengzui berkata sambil tersenyum. Selain itu, jika Si Eking memasuki kuburan guntur kapan saja, mereka akan buta. Kalau begitu, salah satu dari dua belas orang tidak bisa selamat kali ini. Bunuh mereka, aku mungkin bisa masuk ke dunia lima suci. Mengzui menganduk ketika mendengar pidato itu. Mengzui hari ini sudah menjadi alam ke-6 dunia suci. Guru guntur batu tiangang. Ini sangat kuat. Muyun dan Mengzui bertarung beberapa kali. Hanya mengandalkan teknik pedang, dia tidak bisa mematahkan pertahanan fisik Mengzui. Orang ini, setelah dikembangkan oleh Zugezuhau, membuat kemajuan pesat. Siapa? Begitu mereka meninggalkan kuburan guntur, teriakan terdengar di telinga mereka. Saat berikutnya, Mengzui telah membunuh secara langsung. Telapak tangan menjadi kepalan. Tangan, satu pukulan di antaranya. Boom! Murid yang membuka mulutnya meledak. Empat suci, berani mengejar kita. Mengzui menjabat tangannya saat ini, dan wajahnya tidak peduli. Saat ini, sensasi tersebut menarik perhatian arah lain. Suara pecahnya udara terus berdering. Sosok-sosok itu sepertinya datang ke arah mereka. Wajah Mengzui terlihat serius saat ini. Kali ini, dua belas orang sudah beres, tapi berbeda dari sebelumnya. Ini benar-benar kamu. Dengungan dingin terdengar saat ini. Sosok pertama, berpakaian ungu, datang dengan kejam saat ini. Membunuh. Mereka yang datang ke sini sama sekali tidak berbicara omong kosong. Mereka membunuh Mengzui secara langsung. Tinju mabuk bum, Meng meraung keluar dari angin, dan napas sombong dilepaskan pada saat ini. Kedua alam, enam suci, bertarung dalam sekejap. Sosok, berikan Mengzui padamu. Tunggu dulu, aku akan membunuh Muyun dan menemuimu. Bagus, pria muda yang bertarung dengan Mengzui menggema. Muyun menatap pria di depannya dan berkata sambil tersenyum, Beranikah kamu menanyakan namamu? Aku tidak layak atas namamu. Aku di halaman terowongan, Suwen. Halaman terowongan, Muyun mengangkat tangannya dan berkata, Aku juga murid Akademi Terowongan. Bukankah pantas membunuhku seperti ini? Suwen tersenyum dan berkata, Selama minatnya cukup, tidak ada yang cocok atau tidak pantas. Muyun, kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Kamu tidak bisa menahan diri untuk mati. Di tahun ini, kalian bertiga juga menyebabkan banyak masalah di lantai empat. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Muyun dengan enggan merentangkan tangannya. Mati, sebuah kata untuk diminum. Suwen saat ini, langsung bunuh. Enam suci, saat ini, berkumpullah di enam alam. Liu Zhong suci terakhir harus mengejar si Eking. Muyun tidak merasa malu saat ini, tetapi hatinya sangat tenang. Empat kali dan enam kali, perasaan ini sangat nyaman. Ledakan, di tepi kuburan tambang, keempatnya bertarung. Murid lain dari alam keempat dan kelima dunia suci semua melihat sekeliling dan berhati-hati untuk melarikan diri. Ham, pedang Yuan yang memurnikan hati meledak menjadi cahaya, dan pedang Kimuyun langsung merobek kehampaan dan datang ke Suwen. Kong, Suwen melangkah keluar dengan satu langkah dan membunuh dengan pedang yang sama. Kamu juga seorang pendekar pedang. Muyun tersenyum dan berkata, Tepat pada waktunya, aku sudah lama tidak membandingkan ilmu pedang dengan orang lain. Sebuah kata jatuh, dan Muyun mengambil pedangnya dan memotongnya. Tarian Feng dipotong dengan pedang. Itu masih tarian Phoenix dari pedang Dewa Meteorit. Namun, saat ini, Muyun menunjukkan tarian Feng dan memotong dengan pedang. Seluruh tubuhnya memiliki momentum yang sama sekali berbeda. Momentum sombong itu membuat orang merasa sangat tertekan. Muyun sudah sangat familiar dengan ketiga jurus ini. Di hadapan Suwen dari Jiseng Liu Zhong, Muyun secara alami menempat tubuh pedang secara langsung dan menggunakan kekuatan. Boom! Raungan terdengar saat ini. Kedua sosok itu tiba-tiba mengeluarkan pedang Ki yang kuat, dan ruang di sekitarnya dikalahkan. Di sisi lain, Mengzui dan Zhao Zhe juga berjuang untuk dunia. Deru tidak pernah berhenti pada saat ini. Mata Muyun menjadi semakin tenang. Dia telah menemukan beberapa ilmu pedang Suwen. Kakak bela diri Suwen, jika kamu hanya ini, aku akan menang. Kata Muyun perlahan. Mendengar ini, wajah Suwen menjadi dingin. Bocah bau, terlalu sombong. Itu bukan hal yang baik. Pada saat ini, pedang Ki meledak. Sosok, Boom Muyun mengalami kemunduran. Aku tidak bangga, Si Fang Tianjian. Sebuah kata jatuh, dan pedang Yuan pemurnian hati dipotong dalam sekejap saat ini. Ledakan, antara, langit dan bumi, tubuh Muyun dikelilingi oleh empat bayangan pedang saat ini. Empat bayangan pedang naik ke langit. Pada saat ini, mereka memberi orang perasaan bahwa mereka lebih unggul dari ilusi dan kenyataan. Empat bayangan pedang, masing-masing memegang satu sisi, menyegel bayangan Muyun. Ia memotong, sua-sua. Dengan perintah Muyun, empat pedang panjang dipotong ke arah Suwen saat ini. Boom, boom. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, raungan terdengar. Suara ledakan menyebar. Momentum sombong menyapu gelombang demi gelombang. Kempat bayangan pedang, hampir tanpa urutan, semuanya terbunuh di depan Suwen. Pedang agung Ki, pada saat ini, meraung seperti ombak. Batuk. Dalam bayang-bayang pedang, suara batuk darah terdengar. Wajah Suwen agak putih, dengan pedang panjang di tangannya, setengah berlutut di tanah, dan darah menetes dari pertengkaran itu. Muyun datang dengan pedang saat ini. Suwen menjaga wajahnya tidak berubah dan memberikan minuman rendah. Memotong, bersenandung. Dalam sekejap, terdengar suara mendengung di atas kepala Muyun, dan sebuah parang langsung datang saat itu. Muyun sekarang mengangkat tangannya dan menaruh pedang di kepalanya. Boom, tapi sepertinya pisau itu telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama dan langsung meledak saat ini. Sosok Muyun membentur tanah dengan suara gemuruh. Pada saat ini, Suwen menyeka darah dari sudut mulutnya. Berdiri dan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Ini hanya empat lingkaran suci. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Pada saat ini, Muyun menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Suwen. Kultifasi pedang dan pedang ganda. Pisau sudah lama keluar dari sarungnya untuk menyembunyikan kehampaan. Saat kios ini muncul, tiba-tiba menyerang dan membunuh. Sangat kuat. Suwen mencibir, saya hanya khawatir tentang kecelakaan itu dan meninggalkan tangan. Saya tidak mengharapkan kecelakaan. Pada saat ini, Suwen menatap Muyun dengan pisau dan pedang, dan matanya bercanda tanpa menyembunyikannya. Sekarang, berapa banyak yang bisa kamu lakukan? Aku masih memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Muyun melakukan tembakan instan pada saat ini, dengan kekuatan ledakan yang luar biasa. Delapan sisi pedang ilahi. Lampu pedang boom. A. Langsung terbunuh saat ini. Kali ini bukan lagi empat, tapi delapan. Delapan pedang menembus kehampaan dan mengelilingi Suwen dalam sekejap. Hanya empat. Sekarang delapan. Aku tidak tahu apakah kamu tahan. Kata-kata Muyun jatuh dan menjadi pembunuh. Boom. Boom. Cahaya pedang dao-dao meledak saat ini. Raungan terdengar satu demi satu. Di atas bumi, cahaya bersinar di mana-mana. Mata Muyun, tenanglah. Tubuh Suwen tertembak oleh pedang darah, dan darah tidak bisa berhenti mengalir keluar. Pada saat ini, mata Muyun acu-ta'acu dan melihat sekeliling menunggu orang lain. Mata sua, Muyun menjadi dingin saat sosoknya keluar secara langsung. Empat kali lipat, rangkap lima suci. Di tangan Muyun, itu tidak cukup untuk dilihat. Muyun, yang telah mencapai keadaan empat kali lipat, sudah menjadi tiga jurus terakhir yang dapat melemparkan pedang meteorit. Kekuatan dari ketiga gerakan ini, meskipun bukan puncaknya, tetapi kekuatan ledakan, dikombinasikan dengan tempat kedua dari tubuh pedangnya, masih sangat sombong. Ceritan terdengar, sisanya melarikan diri satu demi satu. Muyun tenang dan tegas. Empat mayat tersisa. Saat ini, Muyun mendatangi Suwen dengan pedangnya. Enam suci, tapi itu saja. Dengan embusan, darah melonjak. Napas murni mengalir ke Muyun. Pada saat ini, mata Muyun menjadi sangat jernih. Kekuatan menelan dihidupkan, dan kekuatan memurnikan darah ditampilkan. Kekuatan murni Tao diubah menjadi Suwen. Di bawah kendali komando besar kehidupan. Baru-baru ini, Muyun tidak menggunakan keterampilan mencari kehidupan yang hebat untuk membantunya berkembang. Terlebih lagi, dia memulihkan Suwen. Saat ini, di sisi lain, Mengzui sangat terobsesi dengan Zhao Zhen sehingga Zhao Zhen tidak bisa kabur sama sekali. Muyun tersenyum dan melangkah keluar dengan pedang yang menyilaukan. Mereka bekerja sama untuk membunuh Zhao Zhen. Di hadapan pengepungan kedua pria itu, wajah Zhao Zhe berubah drastis. Suwen sudah mati. Zhao Zhe berteriak, Kamu, empat level, bisakah kamu membunuh Suwen? Saat ini, Zhao Zhe pucat. Bagaimana, empat alam, dan yang paling penting, ini cepat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Muyun sebanding dengan tujuh level. Mungkinkah empat suci sekuat tujuh suci? Mustahil. Tapi Muyun, bagaimana kamu bisa melakukannya? Betapa banyak bicaranya, aku akan mengantarmu jalan. Muyun terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Pedang Dewa Meteorit bertekad untuk bekerja sama dengan penempaan kedua dari tubuh pedang. Ditambah dengan serangan bom membabi buta Mengzui, Zhao Zhen yang terbunuh dua lawan satu dikalahkan satu persatu. Boom, akhirnya, raungan terdengar. Vitalitas Zhao Zhe benar-benar hancur. Pada saat ini, Muyun menghela nafas lega. Mengzui tertawa saat ini. Muyun, kamu sangat kuat. Ya, itu sangat kuat. Muyun membunuh Zhe Wen sendirian. Orang hampir tidak bisa mempercayai ini sendirian. Kamu bisa mengendalikan kekuatan cukup tinggi. Muyun telah dipoles berkali-kali di sepanjang jalan, tetapi ranahnya telah ditingkatkan selangkah demi selangkah. Ini saja tidak tertandingi oleh banyak orang. Bagaimana kabar Zhe King? Aku tidak tahu, apakah aku masih mengkhawatirkanmu. Sebuah suara, sangat arogan, terdengar saat ini. Zhe King datang dengan sosok di tangannya dan berkata sambil tersenyum, Orang ini, enam tingkat, terlalu lemah. Gembala tua, kupikir kita harus keluar dari Bea Cukai. Murid enam kali lipat di tempat ini lemah. Kita harus menemukan tujuh kali lipat untuk bertarung. Langit gelap dan langit hitam dan indah. Bukankah angin berjalan yang ingin membunuh kita? Ayo berpakaian seperti babi dan makan harimau, pergi ke peron langit dan bumi dan menunggu tantangan. Kurasa, didorong oleh kepentingan, setidaknya harus ada ratusan orang. Apakah mereka akan bertarung dengan kita di arena tantangan? Mendengar ini, mata Mengzui berbinar. Baiklah, Muyun berkata sambil tersenyum, Oke, mereka mengirim beberapa kelompok orang untuk membunuh kami dalam setahun. Kami harus merespons dengan mendominasi. Saat ini, Muyun juga sedang berniat. Kamu benar, membunuh. Orang-orang kudus telah masuk, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menghindarinya lagi. Dalam hal ini, bunuh. Bunuh bumi. Beritahu murid-murid Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan bahwa tidak mudah membunuh mereka. Ketiganya membersihkan dan pergi satu demi satu, siap meninggalkan menara pencerahan. Halaman Tripod Giok, di halaman Putra Suci, di puncak gunung. U Linglong sangat marah saat ini. Banyak sampah, suara dingin terdengar saat ini. U Linglong memandangi beberapa orang di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Sejauh yang saya tahu, ketiga orang itu hanyalah empat dan lima orang suci dunia. Tanpa diduga, enam orang keluar dan tidak dapat dibunuh. Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Saya benar-benar perlu meragukan apakah halaman Tiandao dan halaman Terowongan itu benar atau salah. U Linglong dikelilingi oleh beberapa orang, diam dan tertunduk. Kakak perempuan bela diri Wu. Pada saat ini, sesosok datang dengan cepat. Saudari Meng, Wu Yun, mabuk dan tinggalkan menara. Ketiganya langsung pergi ke Tiantiantai dan berkata mereka ingin menantang para murid Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Mereka bertaruh satu juta koin diok suci dalam perang duniai, terlepas dari hidup atau mati. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang di sekitar mengubah wajah mereka. Ini, terlalu gila. Wajah Wu Linglong menjadi dingin. Tantangan langsung. Ada peraturan di dua rumah langit dan bumi. Ada lebih dari tiga tingkat perbedaan di alam, dan Anda tidak dapat bersaing. Ketiga orang ini gila. Apakah sulit bagi ketiga orang itu untuk berpikir bahwa mereka dapat menangani seluruh Akademi Tiandao, Akademi Terowongan, dan semua murid yang lebih kuat dari mereka ke alam tiga? Gila. Biarkan orang-orangmu menantang dan menang. I Wu Linglong akan menghadiahi mereka dengan empat senjata dunia, pil dunia, dan formula dunia untuk membantu mereka mencapai rasa hormat dunia dari dunia suci dan mengajari mereka secara langsung. Wu Linglong berkata dengan dingin. Begitu komentar ini keluar, semua orang tercengang. Ajari dirimu sendiri. Kedengarannya bukan apa-apa, tapi siapakah Wu Linglong? Anak Allah, yang 77 dalam daftar anak laki-laki. Di seluruh halaman anak Tuhan, di antara lebih dari seribu anak Tuhan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa masuk dalam peringkat seratus besar yang bukan merupakan sosok sombong di dunia. Wu Linglong sekarang setidaknya adalah orang yang kuat dalam kultifasi dewa dunia. Apakah sulit baginya untuk membimbingnya dari santo dunia ke patung dunia? Jadi begitu, beberapa orang segera pergi dan mulai bersiap. Mu Yun, Si Eking, Meng Zui, ketiga orang ini terlalu sombong. Kali ini, aku benar-benar ingin mati. Pada saat ini, platform langit dan bumi. Mendengar berita itu, semakin banyak orang datang ke sini. Pada saat ini, di arena tantangan, Si Eking berdiri dengan bangga dengan kemeja hijau. Akhir-akhir ini, semakin banyak orang yang ingin membunuh ketiga saudara kita. Si Eking berkata sambil tersenyum, Sekarang, ketiga saudara kami, beri kamu kesempatan. Di platform surga dan bumi, tantangan hidup dan mati. Jika kamu kalah, hidupmu hilang. Taruhannya adalah 1 juta koin Giyok Suci. Petik 2, Aku Si Eking, aku orang suci dunia. Mereka yang memiliki 4 level, 5 level, 6 level, dan 7 level, datang dengan bebas. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ini bukan lelucon. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir mengubah pandangan mereka. Kejutan, bukan hanya terkejut. Bukankah orang ini takut mati? Pada tahap hidup dan mati ini, berjuang untuk hidup dan mati dengan 5, 6, dan 7 alam dunia suci. Keberanian seperti itu, yang punya, di mana orang-orang, Si Eking berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan mereka yang ingin membunuh kita untuk balas dendam. Si Eking, apa yang membuatmu tergila-gila? Teriakan terdengar pada saat ini. Kerumunan, minggir, beberapa tokoh masuk saat ini. Pemuda pertama, berpakaian putih, alami dan tidak terkendali. Di sisinya, beberapa murid Akademi Tiandao berpakaian putih juga memandang Si Eking dengan mata bersinar. Aku tidak gila, aku hanya melakukan apa yang menurutku harus kulakukan. Si Eking menyeringai dan berkata, Hadirin sekalian, apakah Wu Linglong meminta Anda untuk datang, atau apakah Tianyuan meminta Anda untuk datang? Mendengar ini, semua murid menjadi sedikit pucat. Tapi itu tidak masalah. Si Eking melambaikan tangannya dan berkata, Tidak peduli siapa yang memintamu untuk datang, bagaimanapun juga itu adalah kematian. Berhenti bicara omong kosong. Siapa yang pertama menandatangani perjanjian hidup dan mati dan mengirimkan koin Giyok Suci? Kompetisi akan dimulai. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu. Begitu dia mengatakan ini, pemuda berbaju putih itu tampak kedinginan. Saya akan datang. Seorang pria muda berbaju putih sekarang melangkah keluar. Tian Daoyuan, semua pedagang. Dengan sepatah kata Dusang, dia melangkah ke platform langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa perang pecah. Jika kamu ingin mati dulu, kamu bisa melakukannya. Si Eking berdiri dengan bangga saat ini. Dusang melangkah ke arena tantangan. Token kedua murid dikirimkan, dan koin Giyok Suci adalah 1 juta. Taruhan hidup Anda, mati dengan tergesa-gesa, nak, kau masih yang pertama kulihat. Aku tidak tahu siapa yang akan mati. Jalan Dusang Lengjun, boom, untuk sesaat, napas mereka pecah. Empat nafas dunia suci dilepaskan dalam sekejap. Di bawah, beberapa murid Akademi Tian Dao berdiri bersama. Kakak bela diri Kin Ying. Seorang murid berbisik, apakah keempat orang suci itu ada di dunia bisnis? Apakah mereka akan menjadi lawan Si Eking? Alasi perang. Kin Ying berkata perlahan, Dusang sendiri ingin pergi. Yang dapat dianggap menanyakan tentang kekuatan Si Eking terlebih dahulu untuk kita. Orang ini tidak akan mencari kematian tanpa otak. Pasti ada perbedaan. Mendengar ini, mereka semua mengangguk. Ya, lebih baik menjadi yang pertama. Mereka bisa melihat kekuatan Si Eking. Pada saat ini, Si Eking dan Dusang berdiri berhadap-hadapan di panggung langit dan bumi. Membunuh. Dalam sekejap, Dusang pecah, disekujur tubuh, dengan momentum yang luar biasa. Empat alam suci ditempatkan di seluruh wilayah Donghua, yang juga merupakan tingkat ahli. Pada saat ini, pada tinju ganda Dusang, Kekuatan perbatasan menyatu dan berubah menjadi atmosfer ledakan yang kuat. Dalam sekejap, itu berubah menjadi dua kekuatan berputar dan bergegas menuju Si Eking. Terlalu lemah, Si Eking melangkah keluar dan meninju. Pada gaya tinju, bayangan naga mengjulang. Saat tinju menghantam Dusang, raungan naga yang keras pecah. Ledakan, yang dalam terdengar, tubuh Dusang meledak. Satu pukulan, kematian mendadak. Di bawah, beberapa murid Akademi Tiandao mengubah wajah mereka. Qin Ying, yang pertama, terlihat lebih jelek. Satu pukulan meledakkan Dusang. Pada level yang sama, tidak peduli seberapa kuat tekanan Gerindra, tidak mungkin ada celah sebesar itu. Pada saat ini, Qin Ying merasakan sedikit tekanan di hatinya. Masalah hari ini tampaknya tidak sesederhana itu. Kakak bela diri Qin Ying. Beberapa murid Akademi Tiandao semuanya memiliki penampilan yang buruk. Aku akan pergi. Suara rendah terdengar saat ini. Lah lama, Qin Ying membuka mulutnya dan berkata, Kamu memiliki enam alam suci di dunia. Pergilah sekarang. Apa pedulimu tentang ini? L.V. Long berkata langsung, faktanya sudah sangat jelas. Orang ini sangat kuat. Jika kita mengirim lima suci, jika jatuh, itu tidak hanya akan menjadi satu juta koin giok suci, tetapi juga merusak nama kita. Mendengar ini, Qin Ying tertegun. L.V. Panjang benar. Jika mereka mengirimkan lima alam suci dan kalah lagi, reputasi mereka akan sangat terbuang. Kalau begitu berhati-hatilah. Qin Ying bertanya, kali ini, kita harus membunuhnya. Ya, Qin Ying adalah orang yang membunuh Hu Yan. Wu Linglong menggertakkan giginya pada putra ini. Namun, L.V. menembak jauh dan membunuh Qin Ying. Saya khawatir Mu Yun dan Meng Zui juga akan ketakutan. Itu akan lebih murah untuk dua orang itu. Namun, saat ini, hal yang paling penting adalah kakak perempuan bela diri Wu Linglong. Halaman Tian Dao, L.V. Long, tolong beri aku saranmu. Saat ini, L.V. Lama melangkah ke platform langit dan bumi. Si E. King menatap Lu Lama dan wajahnya tetap tidak berubah. Akhirnya mau menatapku. Si E. King mau menggosok tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Aku membunuhmu hari ini dan memasuki lima level. Pada saat ini, si E. King memberi orang perasaan yang sangat berbeda. Di seluruh tubuh, kekuatan terkondensasi, mata Lu Sun bahkan lebih jernih, dan sebuah kapak muncul di tangannya. Kapak, dengan gagang dan bilahnya. Panjangnya hanya satu kaki dan seperti mainan di tangan L.V. Long. Namun, ketika kapak itu dicengkeram oleh L.V. Lama dan meledak menjadi cahaya merah darah, itu memberi orang perasaan bahwa itu sangat kuat. Jika kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung, kamu akan mati. L.V. Lama melangkah keluar dalam satu langkah, dan langsung menjadi pembunuh, memaksa Si E. King pergi. Terima kasih.